Yeay, yo balapan yo balapan yo Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng Dengan melakukan itu maka Mas Pur semangat untuk mengembangkan channel ini Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Mas Pur Dan hari ini Mas Pur ada di kota Magelang, Jawa Tengah Hari ini Mas Pur mau melakukan rafting di sungai Progo Bawah Dan Mas Pur mengambil base camp yang berada di Kampung Ulu Resort Yuk kita ikuti Hari ini Mas Pur ada di kota Magelang, Jawa Tengah Tepatnya Mas Pur itu adalah di 2 km dari Candi Borobudur Karena sekarang musim hujan maka Mas Pur melakukan tantangan untuk melakukan rafting Rafting lebih baik dilakukan pada saat musim hujan sehingga airnya sangat deras Hari ini Mas Pur akan melakukan rafting di sungai Progo Bawah Mas Pur akan melakukan start dari desa Klangon kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Dan akan berakhir di desa Dekso, Kulon, Progo, Yogyakarta Jaraknya kurang lebih 28 km dan dengan rafting ini jarak 28 km tersebut akan dicapai kurang lebih 3-4 jam Hari ini Mas Pur mengambil base camp di Kampung Ulu Resort Dari Kampung Ulu Resort ini Mas Pur mempersiapkan diri berserta rombongan Kurang lebih rombongan kami hari ini adalah 30 orang Dan setelah bersiap-siap di sini kemudian kami dipandu oleh tour leader Untuk melakukan persiapan-persiapan seperlunya Setelah dirasa cukup maka kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sungai Progo Kami menggunakan kendaraan lokal yang telah disediakan oleh panitian Karena 30 orang kami dibagi menjadi 3 kendaraan Perjalanan dari base camp menuju ke start rafting itu memerlukan waktu kurang lebih 15-20 menit Dan setelah saya sampai kemudian kami mempersiapkan diri kembali Dengan peralatan-peralatan rafting yang telah disediakan oleh penyelenggara Peralatan yang harus dipakai yaitu yang pertama adalah kita harus menggunakan pelampung Kemudian kita harus menggunakan dayung dan helm Rafting di sungai Progo bawah ini termasuk kategori 5 Maksudnya adalah dalam rafting kita ada beberapa kategori dan kategori paling tinggi adalah kategori 5 Tingkatan tersebut berdasarkan curam medan sungai dan derasnya air Di sungai Progo bawah ini medannya sangat curam dan airnya sangat deras Sehingga masuk dalam kategori grid 5 Karena kami berjumlah 30 maka kelompok kami dibagi menjadi 6 kelompok Dan masing-masing kelompok 5 orang untuk 1 perahu Kebetulan saya memilih perahu yang berwarna biru Pada tahap pertama kami disambut dengan welcome rafting Ini adalah arung jeram pertama yang dimulai dan airnya mulai deras Kami melakukan kegiatan rafting ini pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Dan berdasarkan informasi yang kami terima Sudah 3 hari ini di tempat ini tidak hujan Sehingga agak berpengaruh dalam perjalanan rafting kami Bersama ini yuk kita lihat perjalanan kami dalam kegiatan rafting Ini air dari mana kemana pak? Dari lantai rafting Dari lantai terisik itu? 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 Dalam perjalanan rafting ini kami juga melihat di sebelah kanan kiri adalah suatu tanaman pepohonan yang sangat rindang dan bagus sekali Dan kami melewati pintu air beliku Tidak nampak sudah Terima kasih telah menonton Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam Akhirnya kami perlu melakukan istirahat untuk makan snek yang sudah disediakan oleh Panitian Yaitu tepatnya di daerah Selingan, Karang Talon, Luar Magelang, Jawa Tengah Setelah kami selesai beristirahat Akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke garis finis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya perjalanan rafting kami selesai di desa Dikso Kulonrogo Yogyakarta Dengan perjalanan yang kurang lebih 4 jam Menurut kami hari ini adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa sekali Kami menemukan jeram-jeram yang sangat luar biasa tingginya dan sangat deras airnya Sehingga benar-benar sangat menjadikan suatu tantangan Mumpung sekarang masih musim hujan Yuk teman-teman lakukan kegiatan ini khususnya di sungai Progo bawah Anda akan merasakan hal-hal yang luar biasa Akhirnya selesai sudah Saya melakukan kegiatan rafting pada hari ini dan menurut kami perjalanan rafting ini di tempat ini sangat luar biasa Sangat serem, sangat menakutkan, sangat mengasihkan karena ini benar-benar masuk di kategori 5 Jadi mumpung sekarang masih musim hujan Yuk Anda melakukan aktivitas untuk rafting Benar-benar sangat menarik